Intro Malam yang luar biasa, semoga bisa memberikan inspirasi pada seluruh keluarga Indonesia Malam hari ini, saya juga ingin menyapa dari Potats Potats itu adalah persatuan orang tua dengan anak Down Syndrome Yang mana Potats? Coba tunjuk tangan, oh luar biasa Ada ibu, ya kan tunjuk tangan Ibu Noni, saya mau tanya Ini bagaimana dengan anak-anak Down Syndrome yang berasal dari keluarga tidak mampu? Saya rala tadi ya, persatuan orang tua anak dengan Down Syndrome Jadi untuk saat ini, yang tidak mampu itu memang masih kesulitan Karena kami itu memfokuskan kepada ibu yang baru melahirkan Dan terutama di dusun atau di desa ataupun di kota-kota yang memang masih minim informasi Jadi untuk saat ini yang kami lakukan itu adalah dengan mengirimkan buku secara gratis kepada mereka mengenai apa itu Down Syndrome dan apa yang harus dilakukan Susah gak buku menjangkau keluarga-keluarga yang kurang mampu itu untuk memberikan sosialisasi tentang Down Syndrome dan bagaimana mereka mendampingi atau menghandle anak Down Syndrome? Ya, sulit sekali Pengalaman pribadi saya adalah saya membuka sendiri di rumah untuk terapi-terapi mereka secara gratis Dan saya ajarkan dulu awalnya dari apa yang pernah saya lakukan karena anak saya sudah umur 19 tahun Kemudian yang mereka tanya adalah cukup simple Apa yang setelah ibu ajarkan ini, apakah bisa membuat anak saya menjadi tukang ojek? Itu saja dulu Dan apakah mereka enggak ditipu? Saya tidak bisa menjawabnya Dan seperti yang bisa saya lakukan, saya hanya baru mensupport bahwa yang penting mereka ini bisa mandiri dulu Memakai baju, memakan sendiri agar mereka tidak dikatakan gila-gila begitu ya di kampung-kampung ya Jadi itu yang kita harus sosialisasikan Karena mereka ini, saya langsung bilang aja ya kalau di kampung-kampung itu mereka dikatakan, kadang-kadang ditimpuk begitu ya Jadi apa yang harus kita kerjakan? Mensosialisasikan ini bahwa mereka bukan sesuatu kutukan atau sesuatu yang menjijikan seperti tadi Mbak Rosa Nah sekarang Ibu Noni sebagai Ketua Potas Apa yang bisa Ibu katakan pada seluruh keluarga Indonesia yang menjadi bagian dari masyarakat kita Yang sering melihat adanya anak-anak Down Syndrome Terlebih di tempat-tempat yang mungkin dari kelas sosial ekonomi yang kurang begitu ya Yang sering mengatai mereka gila, sering menganggap mereka sebagai kutukan Apa yang Ibu bisa katakan? Saya mengajak buat yang mampu untuk membantu mereka Tadi salah satunya adalah memberikan infak sedekah mereka untuk mengirimkan buku Selain itu, mengkampanyekan selalu dengan tidak pernah bosan Dan salah satunya kami akan membuat Hari Down Syndrome Dunia perayaannya di Ragunan Dimana disitu banyak masyarakat, banyak yang akan melihat ini loh, anak-anak kami Jangan dilecehkan Jangan dilecehkan Justru kita semua harus menjadi bagian yang membuat mereka bisa lebih mandiri Makasih ya Ibu Noni Saya juga mau menyapa disini Ada yang baru pulang dari Australia Juara dari Australia Siapa? Tunjuk tangan yang baru pulang dari Australia Eeeh Coba sekali lagi tunjuk tangan siapa yang baru pulang dari Australia Eeeh Mana mikrofonnya Coba Ini kamu juara apa sayang? Lari bola Oh? Lari bola Lari bola Lari bola Lari dan bola Lari dan bola Lari dan bola Kamu baru ketemu Pak SBY katanya ya? Iya Karena juara Iya Oh ya? Wah luar biasa Kamu cita-citanya mau jadi apa? atau kamu mau jadi mau jadi apa, atletik? iya, ibunya sini sayang, boleh pinjem micnya namanya siapa ibu? Ferdi Ramadhan tepuk tangan untuk Ferdi yang baru pulang dari Australia ibu ibu boleh berdiri ibu, Ferdi baru pulang dari Australia Ferdi dari Australia 2008, dapat penghargaan dari SBE tahun 2009, bulan Mei lalu, dapat Satya Lencana Wira Karya ibu, bagaimana bisa membuat Ferdi seperti ini? apa yang ibu lakukan? ya, semangatnya kita ini, kita pacu terus dan adi ini mulai bersemangatnya waktu itu dia saya masukkan, bergabung ke Soina, Spesial Olimpik Indonesia, pada waktu itu tahun 2003 oke nah, ibu ibu dari waktu itu membesarkan anak ibu pernah sempat merasa sempat menyerah sempat merasa kecewa bagaimana ibu melalui pergulatan membesarkan Ferdi? ya, boleh waktu itu memang adi saya bekerja di perusahaan swasta di PT. Johnson Home Engine Product maklumlah bekerja di perusahaan swasta on time jam 8 sampai jam sore tapi di waktu itu saya harus curi-curi waktu bagaimana saya menghadapi anak saya saya lihat di sekolah dia itu waktu itu memang dari semangat dari guru sekolahnya juga bahwa adi ini ada bersemangat di olahraga terus guru sekolahnya juga memang bilang ke saya bahwa adi ini bersemangat di olahraga ibu ada itu soina namanya yang latihan di rawa manggung jadi dia bisa diarahkan diarahkan nah, ibu bagaimana ibu melukiskan kebanggaan ibu pada putra ibu? ya, gak bisa saya banggakan benar-benar adi ini adalah suatu kebanggaan di keluarga saya saya punya anak dua yang pertama kas 3 SMA namanya Gisa ya, dia juga mensupport adiknya ini dia tidak malu dan tidak bagaimana kepada adiknya dan ibu sendiri tidak pernah malu memiliki anak dua tidak, jadi saya itu menghimbau ke orang-orang yang mungkin yang punya anak seperti saya gitu janganlah malu soalnya kalau kita malu anak kita tidak akan berkembang jadi kita harus mensupport dan menerima apa adanya iya terima kasih ibu jangan pernah malu ya ibu jangan pernah malu dan dokter sekali lagi saya ingin tanyakan adakah obat atau terapi untuk anak-anak Down Syndrome ini? obat dalam pengertian kalau untuk menyembuhkan kelainan kromosomnya tidak ada tetapi stimulasi awal terapi-terapi dini dari anak-anak yang dilahirkan Down Syndrome ini mempengaruhi perkembangan selanjutnya jadi terapi sesungguhnya yang harus dilakukan oke, nah ibu buat keluarga-keluarga yang tidak memiliki akses informasi tidak memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan terapi jadi apa yang ibu bisa katakan pada mereka? terapi atau stimulasi bisa dimulai dari keluarga inti dari keluarga? dari keluarga inti pada begitu anak dilahirkan yang pertama kali melakukan adalah ibunya sendiri ayahnya sendiri dan tentunya keluarga di dalam keluarga itu jadi peran ibu peran orang tua peran keluarga dan kita sebagai masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk perkembangan dan kemandirian anak-anak Down Syndrome ibu kan punya pengalaman soal itu ya ibu Yustina melatih sendiri Stefani seperti sekarang baiklah keluarga Indonesia apa yang terjadi pada anak-anak Down Syndrome ini dan kemudian mereka berprestasi tidak pernah lepas dari bagaimana gigihnya seorang ibu yang telah melahirkan karena itu ada seorang bintang cilik yang secara khusus ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh ibu di Indonesia Umay datanglah kemari